Wali Berita Pertama Pemirsa, Kota Semarang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival H.A. Asasi Manusia HAM yang akan digelar pada tanggal 16 hingga 19 November Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Hindrar Prihadi saat mengadiri perjanjian kerjasama antara kantor staf presiden, Komnas HAM, Pemerintah Kota Semarang, dan INVIT tentang penyelenggaraan Festival H.A. Asasi Manusia di Kota Semarang Wali Kota memastikan Festival HAM 2021 akan tersenggara di Ibu Kota Jawa Tengah mulai 16 hingga 19 November Hendi, Sapaan Akra Wali Kota menekankan semangat jajarannya dalam menyelenggarakan kegiatan di tengah pandemi COVID-19 akan dibarengi dengan semangat menjaga protokol kesehatan dengan ketat Bahkan dirinya mengaku menggunakan gelaran Festival HAM sebagai tolok ukur Kota Semarang untuk dapat kembali menerima kunjungan dari berbagai daerah Dirinya pun menyatakan kebanggaannya karena Kota Semarang terpilih menjadi tuan rumah Festival HAM 2021 dengan tema bergerak bersama memperkuat kebinekaan, inklusi, dan resiliensi Kepercayaan yang diberikan penyelenggara kepada Kota Semarang membuktikan adanya kualitas aktivitas HAM di Kota Semarang baik toleransi antarumat beragama maupun pemenuhan hak-hak dasar warganya Tapi yang menarik kan tantangannya disini kita bisa menyelenggarakan event di saat pandemi COVID-19 Nah ini tantangan yang paling berat yang saya butuh dukungan dari kawan-kawan media terutama untuk bisa mengingatkan di dalam momentum-momentum kegiatan terkait dengan protokol kesehatan Ya kalau memang ini berhasil mungkin juga kita akan bisa menjadi sebuah motor untuk event- event gede Lebih lanjut Wali Kota menambahkan penyelenggaraan Festival HAM 2021 muncul lantaran data statistik COVID-19 Kota Semarang sebenarnya telah menunjukkan telah berada pada level 1 meskipun saat ini masih berstatus level 2 jika merujuk instruksi Menteri Dalam Negeri Hendi optimis bahwa Festival HAM akan berjalan sukses tanpa menimbulkan kluster penularan COVID-19 Heri Riana, Simbang Lima TV, melaporkan